. Stadion Sijalak Harupat, di Kutawaringin, Kabupaten Bandung, terus berbenah menyambut Piala Dunia U20. Bahkan, hal-hal kecil juga ikut dibenahi, padahal awalnya dianggap tak terlalu penting. Hal itu tercetus dalam dialog memeriahkan Hari Pers Nasional, HPN-2023 yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, Kabupaten Bandung, dialog dihadiri Ketua Komisi, DPRD Kabupaten Bandung Ustaz Maulana Fahmi, Kepala Dishub Kabupaten Bandung Haiman Irianto Sujana, Kepala Dispora Kabupaten Bandung Kawaludin, Ketua Askap PSSI Kabupaten Bandung Harudi Kusmayadi, dan Sekcam Soreang Mamet Selamet. Kawaludin menyatakan, pihaknya fokus untuk pembenahan Stadion Sijalak Harupat yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Rencananya pada tanggal 20 Mei akan ada pembukaan Piala Dunia U20 di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta dan penutupan pada tanggal 11 Juni di Stadion Manahan Solo. mengejar pembukaan tanggal 20 Mei tahun 2023 sehingga kami terus berbenah untuk Stadion Sijalak Harupat, bahkan hal-hal kecil yang sebelumnya tak dipikirkan, katanya. Dia mencontohkan lintasan atletik yang harus ditutup dengan rumput sintetis bahkan penutup saluran drainase juga harus ditutup dengan rumput sintetis. Demikian pula dengan penyediaan lokasi menonton bagi kaum disabilitas dan pembenahan WC serta jalan masuk mulai dari gerbang tol sampai ke stadion. Katanya, Kawaludin yang malang melintang sebagai kepala di beberapa dinas menambahkan, dari 24 negara peserta, baru 15 negara yang sudah dinyatakan lolos sehingga ada 9 peserta lagi yang diperebutkan. Negara-negara besar sepak bola seperti Inggris dan Brazil sudah lolos serta tentu saja Indonesia sebagai tuan rumah, katanya. Terima kasih telah menonton!